Intro Kepada Ustadz Somad berkaitan dengan ciri-ciri orang yang soleh, nah ini ada kaitannya dengan istilah wali. Mohon dijelaskan, bagaimanakah mengetahui ciri kewalian seseorang? Sedangkan dalam sebuah ayat dijelaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui kewalian seseorang. Ustadz Somad Siapakah wali Allah? Allah sebutkan dalam Al-Quran Ala inna awliya Allah Sesungguhnya wali-wali Allah Kalau satu wali, kalau jama' awliya Wali-wali Allah itu sifatnya dua La khawfun alayhim walahum yahzanun Mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak ada rasa sedih. Apa beda takut dengan sedih? Takut itu masa lalu Takut itu masa akan datang Sedangkan sedih itu masa lalu Terlampau sedih terhadap masa lalu Dan terlampau takut, khawatir, cemas terhadap masa akan datang Inilah penyakit manusia modern Habiskan takutmu kepada Allah Sehingga tidak tersisa lagi takut kepada makhluk Allah Bahwa yang masa lalu kata Nabi SAW katakan Bahwa itu takdir Allah Kau sudah berusaha Berikhtiar Tapi terjadi juga sesuatu yang diluar kehendak rencanamu Maka sesungguhnya Tapi ingat bahwa dosa mesti disesali Menyesal terhadap dosa adalah salah satu dari rukun taubat Taubat itu rukunnya tiga Yang pertama Menyesal dalam hati Menyesal terhadap perbuatan masa lalu Diungkapkan dengan lidah Astaghfirullah Perbanyak Di anggota tubuh beramal Dari mulai tegak, rukuk, sujud Tahan puasa, tenggorokan Sampai memberikan harta semua Lalu kemudian Jadi kalau ada orang mengenang masa lalu Karena takut khawatir terjerumus dalam dosa Maka dia masih tergolong wali Allah Ada satu kaedah Siapa yang tahu bahwa ini wali Allah Tidak ada yang tahu bahwa orang itu wali Kecuali wali juga Jadi kalau ada orang nanti mengatakan Itu menurut saya Dr. Das'ad Latif itu wali itu Betul? Wali murid atau wali kelas? Wali nikah Wali nikah Allahu alam Luvih pasti wali nikah Ustaz